Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat hidup semuanya ketemu lagi dengan channel golok variasi kali ini kita akan mereview proses modifikasi friction ya sebelum kita lanjut ke tahap kita juga meng-custom motor ya jadi disini kita selain pengecatan kita juga meng-custom motor ya atau membuat motor atau pembuatan motor yang diinginkan ya kalian bisa bikin motocross atau gaya-gaya CB dan sejenisnya ya kita tengok ke sebelah sini dulu di sini ada rangka fiction ya ini mau dibikin motocross ya proses disini kita masih proses sakitannya kami juga menyediakan atau menjual rangka-rangka yang siap pakai ya jika berminat silahkan tinggalkan komentar ya kita lanjut ke bagian dalam disini ini banyak sampah-sampah ya atau ini part-part yang mau dipasang nah ini juga ada motor yang proyek untuk pembuatan motocross ya dan ini fiction yang akan kita modifikasi sebelum kita lakukan pembongkaran Hai gimana Bang versi pembongkarannya Wah ternyata mantap ya dan beginilah kondisi motor yang setelah kita bongkar berserah berserahkan gak jelas ya Nah guys ini sebelum kita pemaksian kita cuci dulu ya pastikan yang tidak akan kecatnya harus bisa cepat-cepat gitu ya ini sudah dicuci ya yang plus juga ya dan ini setelah kita lakukan pengecatan warnanya kuning dan ini cover sayap yang udah kita cewek yang baru aja kita pernis menggunakan blind can ya kita gunakan clear blind can 1 banding 1 yang ms2500 ya ini sparkboard bit yang udah kita custom coak Alhamdulillah beningnya lumayan bening ya dan setelah kita lakukan pengecatan ini pemasangan rangka mesin ya mesin dan rangka beginilah penampakannya mungkin proses pengecatan ini kita nggak keburu memediakan ya kita lanjut ke tahap pemasangan kabel bodi kita dan kita lanjut ke penyemukan lampu reflektor nya ya lampu depan lampu utama reflektor nya ini kita sempat dan pakai candy merah ya dan ini hasil dari pengecatan candy ya telektor nya ya merahnya bagus ya kayak krim jangan lupa pakai air kuler lalu selanjutnya kita ke pengecekan kehidupan mesinnya dan Alhamdulillah ternyata menyalakan kembali setelah kita buangkala buangkala ya akhirnya hidup kembali masa ini Alhamdulillah akhirnya hidup juga dan ini setelah kita cepasangkan semua kapar-kaparnya semua fadz-fadz yang terbengkalai tadi ya dan selanjutnya kita ke tahap pemasangan stripping ya karena motor tatailukan ini sangat rentan atau wajib menggunakan stripping ya ini sebelah belum kita pasang dan sebelah lagi udah kita pasangkan ya sudah nampak seperti motor Google ya cuman minusnya dipelek nih kurang greget stiker juga kita menggunakan stiker yang lumayan minimalisir atau alias murah ya dan untuk pemasangan stripping ini kita menggunakan air ya kanebo basah ini untuk mengelap biar kering hilang maksudnya biar basah lalu kering ya Hai peti yang serpotong kita dan pemasangan stripping ini ini cukup lumayan ribet juga ya kalau sebelah yang pertama atau yang sebelahnya itu bisa kita sesuaikan kalau untuk selanjutnya yang sebelah lagi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan sama yang kanannya pemasah karena pemasangan kiri dan kanan itu harus seimbang selamat menikmati Hai harus teliti juga jangan sampai stikernya Sobek kita harus benar-benar teliti pemasangannya untuk saran buat pemula bisa menggunakan air ya biar bisa dicopot lagi sebelum benar-benar berapat ke sudah terpasang dan untuk stikernya kita kembangnya di posisi ya ini seperti yang tidak presisi ya dan inilah hasil pengerjaan kita hasil akhir dari pekerjaan yang sangat melamakan sekali terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya 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 ya